Intro What's up, hey what's up guys, balik lagi bersama gue Wahmars Pastinya disini ya guys ya Langsung guys dalam kesempatan video kali ini gue akan membuat konten 5 penyebab kala itu susah X-shot guys Disini gue akan bahas Satu persatu guys penyebabnya ya Agar kala itu lebih mudah dalam mendapatkan X-shotnya Ya sebelum masuk ke inti videonya Jangan lupa like video ini sebaik-baiknya Temu silah 1000 like sampai 5000 like guys Supaya gitu lebih semangat buat konten ke depannya Dan jangan lupa juga komen ke long komentar Di next konten kita bikin konten apa-apa enaknya Bisa langsung kalian komen ke long komentar Nanti gue respon Ya tanpa perlu nasibasi langsung kita masuk ke inti videonya Apalagi selanjutnya let's go Yoi nah kita sudah masuk di dalam videonya disini guys Untuk disini gue akan sekalian bermain full gameplay Agar kala itu tidak bosan dalam nontonnya guys Gue akan bermain full gameplay Sekalian menjelaskan 5 penyebab kala itu susah X-shot Ya kita masuk di penyebab yang pertama guys Ini udah sering banget gue bahas ya Di penyebab yang pertama itu ada sensipitas kurang licin Atau sensipitas kurang tepat guys Yang perlu kalian setting itu cuma sensipitas liat sekeliling Dua kali scoop dan empat kali scoop Karena ketiga sensipitas ini sangat berpengaruh ke X-shot guys Pokoknya kala itu bisa men-setting sensipitas Dua kali scoop kala itu Di atas 130 guys Pokoknya setting sendiri lebih baik ya Soalnya gue tidak tahu tipe HP kala itu apa Makanya lebih baik kala itu setting sendiri saja guys Bisa kalian coba dari 130 Misalnya kurang bagus bisa kalian tambahkan 5 per 5 guys Dan sama seperti sensipitas 4 kali scoopnya ya guys ya Pokoknya kala itu men-setting sendiri lebih baik guys Tapi disini gue rekomendasikan bisa kalian menggunakan Dari 115 Untuk sensipitas 4 kali scoop guys Misalnya kurang bagus bisa kalian tambahkan 5 per 5 Ya kita masuk di sensipitas liat sekelilingnya Untuk disini gue rekomendasikan kala itu menggunakan Dari 150 guys Misalnya kurang licin ataupun Sudah terlalu licin ya Bisa kala itu tambahkan ataupun Kurangi sensipitas liat Sekeliling kalian guys Lebih baik kala itu men-setting sendiri sensipitas guys Ketima kala itu Meniru sensipitas orang lain Soalnya kan tipe HP itu berbeda-beda Jelas sensipitasnya itu juga berbeda guys Nah untuk disensipitas Ataupun penyebab yang pertama Mungkin kala itu sudah mengerti Ataupun sudah paham Karena gue itu Udah sering banget bahas guys Ya next kita masuk di penyebab yang kedua Untuk di penyebab yang kedua ini Salah meletakkan tombol tembak guys Sebenarnya Tombol tembak ini sangat berpengaruh kayak shot Misalnya kala itu sampai salah Dalam meletakkan tombol tembak Pasti tombol sering tidak kepencet Itu akan menyebabkan Kala itu kalah dalam perang jarak dekat Ataupun perang jarak jauh guys Soalnya tombol tembak sering tidak kepencet Makanya kala itu harus pintar-pintar dalam Meletakkan tombol tembak guys Untuk di peletakkan tombol tembak Udah sering gue bahas juga ya Disini gue akan bahas singkat saja Intinya itu kalian meletakkan tombol tembak itu Di daerah-daerah yang gampang kalian drag guys Jangan kali itu sekali-sekali Meletakkan tombol tembak ini Terlalu jauh dari jempol kanan kalian Karena itu akan menyebabkan Tombol sering tidak kepencet Nah untuk ukuran tombol tembak Itu tergantung Lebar layar HP kalian Misalnya layar HP kalian itu Lumayan lebar Bisa kalian menggunakan Ukuran tombol tembak itu Dari 52 sampai 58 Dan kalau layar HP kalian itu Tidak terlalu besar Bisa kalian menggunakan Ukuran tombol tembak itu Dari 45 sampai 52 guys Boleh dicatat itu ya Nah untuk di penyebab yang kedua Ataupun di tombol tembak Kali itu sudah mengerti Ataupun sudah paham Ya next kita masuk Di penyebab yang ketiga Untuk di penyebab yang ketiga ini Tidak memperhatikan musuh Atau tidak memperhatikan Pergerak musuh guys Memperhatikan pergerak musuh ini Sebenarnya sangat penting Misalnya kalau itu Tidak memperhatikan pergerak musuh Pasti aim kalian itu Akan sering nempel Di badan musuh guys Untuk disini Musuh-musuh yang gampang Kalian naik shot itu Ketika musuh itu Lagi diam Itu sangat mudah Di action guys Soalnya aim kita itu Mudah lock ke kepala musuh ya Dan untuk yang kedua Musuh yang berada Di bawah kalian Itu juga Kali itu akan lebih mudah ya Meng-action musuh Ketika musuh itu Berada di bawah kalian guys Dan untuk yang ketiga Musuh yang menembak Kalian duluan Ini yang sering gue gunakan ya Mengasih musuh menembak duluan Karena ini sangat OP guys Pro player aja Sering menggunakan Trick ini ya Soalnya Ketika musuh itu Menembak kalian Pasti aim kalian itu Akan langsung lock Ke kepala musuh guys Itu udah sering banget Gue bahas ya Pokoknya Ketika musuh itu Sudah menembak Langsung saja Kalian itu Mengarahkan close frame Dan bersamaan Kalian itu Ngedrag tombol tembak Pasti harapan Next shot kalian itu Akan lebih tinggi guys Nah dan untuk yang keempat itu Ketika musuh itu Mengeras kalian Ini juga Gampang banget ya Misalnya musuh sudah mengeras Langsung saja Kalian itu Arahkan close frame Dan drag tombol tembak Pasti harapan next shot Kalian itu Akan lebih tinggi guys Atau 90% Kalian itu Akan lebih mudah Dalam mendapatkan next shot Kempat ini Bisa kalian gunakan Salah satunya Tapi disini Yang paling sering gue gunakan itu Mengasih musuh menembak duluan Karena itu sangat efektif ya Pokoknya harapan next shot Kalian itu Lebih tinggi lah guys Ketika musuh itu Menembak kalian duluan Nah untuk di penyebab yang ketiga Kalian itu sudah mengerti Ataupun sudah paham mungkin guys Ya next Kita masuk Di penyebab yang keempat Untuk di penyebab yang keempat ini Salah mengarahkan close frame Nah apa itu close frame Close frame itu Titik tengah layar guys Yang berwarna putih ini ya Pokoknya kalian itu Mengarahkan close frame itu Tergantung jarak musuh Kalau musuh dekat Tidak perlu kalian itu Isi mengarahkan close frame guys Karena itu akan menyebabkan Kalian itu akan Dikil balik oleh musuh Kalau musuh dekat itu Langsung saja Drag tombol tembak Baru arahkan close frame guys Beda halnya ketika Kalian itu berhadapan dengan musuh Di jarak yang jauh Itu isi mengarahkan close frame guys Untuk cara pengarahkan close frame Di jarak yang jauh Bisa kalian meletakkan close frame itu Di leher musuh ke atas Ini dia guys Pokoknya close frame itu Sudah berwarna merah ya Baru kalau itu drag tombol tembak Itu yang sering banget gue gunakan Dan kalau Musuhnya itu Di jarak yang menengah Sama juga guys Arahkan dulu close frame itu Di leher musuh ke atas Itu bertujuan Agar aim kita itu Mudah lock ke kepala musuh guys Nah untuk di penyebab yang keempat Kalau itu sudah mengerti Ataupun sudah paham pasti guys Yang next Kita masuk Di penyebab yang terakhir Ataupun penyebab yang kelima Untuk di penyebab yang kelima ini Salah dalam Ngedrak tombol tembak Ngedrak tombol tembak ini Sangat berpengaruh ke action Kalau kalau itu sampai salah Dalam ngedrak tombol tembak Pasti aim kali itu Akan nempel di badan musuh Ataupun Melewati kepala musuh guys Karena ngedrak tombol tembak ini Kunci actionnya Bisa kala itu Latihan di training dulu guys Untuk cara ngedrak tombol tembaknya Misalnya kala itu Berhadapan dengan musuh Di jarak yang jauh Ngedrak tombol tembaknya itu Jangan terlalu cepat Atau jangan terlalu Terburu-buru guys Pokoknya Slow aja guys ya Ketika kala itu Berhadapan dengan musuh Di jarak yang jauh Beda halnya Ketika kala itu Berhadapan dengan musuh Di jarak yang dekat guys Disini gue akan bagikan Sedikit cuplikan Cara ngedrak tombol tembak Yang tepat versi gue disini guys Seperti ini ya Ketika kala itu Berhadapan dengan musuh Di jarak yang dekat Untuk cara ngedrak tombol tembaknya itu Sedikit kejut guys Atau sedikit cepat Dan hasilnya itu Kurang lebih seperti ini Nah dan kalau kala itu Nah dan kalau kala itu Berhadapan dengan musuh Di jarak yang jauh Untuk cara ngedrak tombol tembaknya itu Sedikit pelan guys Tapi jangan terlalu pelan Misalnya kala itu terlalu pelan Pasti aim kalian itu Akan nempel di badan musuh Seperti ini lagi sih ya Sedang-sedang saja Tidak terlalu cepat Dan tidak terlalu pelan Dan hasilnya itu Kurang lebih seperti ini guys Nah seperti ini Ya mungkin segini saja Seputar pembahasan video dari gue Bila ada salah kata Atau salah ucap Bisa kala itu Tambahkan di kolom komentar Karena gue ini juga pemula Sering melakukan kesalahan Ya si naik video Gue doa ahmar Terima kasih Enjoy Ketemu lagi di next content guys Love you all Bye bye